Kokoh tentunya Kemudian ini ada nih Yang disebut smart entry Jadi smart entry ini adalah Untuk masuk mobil Statistik 90% orang yang nonton video ini Belum subscribe guys ya Makanya subscribe dulu Like yang banyak Karena biasanya yang nonton itu gak like guys I love you guys Hai kembali di channel Suzuki Jogja Channel yang membahas Seputar otomotif Dan promo Suzuki Mobil Wilayah DIY Kedu Dan Banyumas Saya Aston dari Suzuki Jogja Berikut ini akan saya Sampaikan fitur-fitur terbaik Dari Suzuki XL7 Oke yang pertama Kita memiliki tentu saja Chrome yang sangat Bagus sekali disini Chrome front grille Ini berfungsi sebagai Menambah tampilan sporty Dan kesan SUV yang kokoh tentu saja Kemudian kita memiliki Headlamp yang sudah LED Di tipe XL7 ini tentunya Dan DRL Atau kita bisa sering menyebutnya Dengan daytime running light Jadi ketika mobil kita nyala Dia sudah otomatis nyala Tentu saja kesan aman Dan nyaman Saat mengendari Bisa kita dapatkan Kemudian kita memiliki Garnish disini Garnish ini sangat Keren sekali Karena dia memiliki Warna yang sangat sporty Warna yang berwarna Seperti warna grey Agak sedikit silver Tentu saja Ini memberikan kesan SUV Banget tentunya Kemudian yang terakhir Di depan adalah Kita memiliki fog lamp Fog lamp ini berfungsi Ketika kita mengendarai Di saat kita kabut Hujan Semuanya akan menjadi Lebih tenang Aman dan lebih saja Lebih mudah Saat kita mengendarai Kemudian saya akan Menjelaskan fitur Lagi-lagi fitur Terbaik dari Suzuki XL7 Suzuki XL7 tentunya Yang pertama nih Adalah Sudah dilengkapi dengan Electric mirror Foldable mirror Dan Turn right signal Artinya apa? Untuk Pengaturan Spion Baik itu mau ditutup Mau dibuka Terus mau diatur kacanya Agak ke kanan Ke kiri Ke atas ke bawah Semua sudah bisa dilakukan Secara elektrik Di dalam Kabin setir Seperti itu Ada pemuda sendiri nih Oke Yang kemudian Berikutnya adalah Sudah dilengkapi dengan Dervisor Atau bahasa lebih mudahnya Talang air Seperti itu ya Ini tentu saja Memudahkan Ketika ada Cuasa buruk Seperti hujan Segala macam Air pun Jalan dengan baik Oke Kemudian berikutnya Sorry Untuk yang tadi Untuk warna sendiri Warna sendiri Di tipe alpha dan beta Itu sudah Two tone Artinya Sudah warnanya Warna hitam Seperti ini contohnya Dia mobil warna orange Tapi Sepertinya warna hitam Ini tidak berlaku Di tipe Zeta Zeta Jika mobilnya warna putih Dia pun warna putih Seperti itu Kemudian disini Ada yang disebut Dengan fender Bisa dibilang Side skirt Mungkin seperti itu Ya side skirt Warnanya silver Seperti depan Ini sangat memberikan Kesan SUV Yang sangat kokoh Tentunya Kemudian ini ada nih Yang disebut Smart entry Jadi smart entry Ini adalah Untuk masuk mobil Si pengendara Si pengendara Itu tidak usah Memegang kunci Membuka kunci Segala macem Dia tutup Di sako saja Dan ini tinggal dipencet Seperti ini Sudah otomatis Unlock Seperti ini Oke berikutnya Kita memiliki Yang disebut dengan Roof rail Ini berbahan Aluminium Dengan warna Yang lagi-lagi Sepadan Dan sangat Bagus sekali Dengan Side skirt Dan di depan tadi Berwarna Seperti silver Tentu saja Memberikan kesan Yang sangat Sporty SUV Dan tentu saja Kokoh Berikutnya adalah Chrome handle doors Chrome handle ini Berwarna chrome Yang sangat Sangat futuristik Sangat keren Sangat kokoh SUV banget Seperti itu Ini dimiliki Di tipe Alpha dan Beta Ketika Zeta Kita masih satu warna Seperti itu Cukup enak Dipegang Dan sangat Memudahkan sekali Oke berikutnya Itu adalah Kita memiliki Ban Ban yang Sangat bagus Ban yang Sangat SUV Istilahnya seperti itu Dengan Tapak 195 mm Dengan ketebalan 60 mm Dan sudah Dual tone Dan tentu saja Sudah ring 16 ditambah Dengan Over fender Tentu saja Yang memberi Kesan Sangat SUV Dan kokoh Seperti itulah Tampak samping Dari Suzuki XL7 Berikutnya Adalah Lagi-lagi Fitur Keunggulan Dari Suzuki XL7 Tentu saja XL7 Pertama Sudah dimiliki Yaitu LED High Mount Stop Lamp Artinya apa Ini lampu Akan sangat Berfungsi Ketika belakang Mobil ini Ada mobil yang Lebih tinggi Atau ketika Pas turunan Tanjakan Belakang Mobil kita Akan tahu Bahwa di depannya Ada mobil Jadi ini Sangat aman Sekali Fitur yang Sangat-sangat Memberikan keamanan Dan kenyamanan Untuk pengendara Kemudian adalah Rear upper spoiler Rear upper spoiler Ini Warnanya Seperti Tadi Perpaduan Antara Garnish Side skirt Dan segala macem Sangat sporty Kokoh Dan sangat keren Ini dimiliki Di tipe SL7 Alpha Kemudian Rear defogger Rear defogger Di bagian kaca belakang Ini adalah Memiliki Rear defogger Di tipe Alpha dan Beta Tentu saja Itu dan Memiliki Satu Wipper Ini Gunanya Apa Gunanya Untuk Ketika Kabut Ketika Hujan deras Segala macem Tampak Depan Dari depan Dari pengemudi Belakang tetap Masih Jelas Seperti itu Kemudian berikutnya Adalah bagian lampu Di lampu ini Adalah Kita sudah LED Rear Combination With Guide Light Artinya Seperti apa Lampu Seperti ini Sudah LED Dan Itu Ada Di tipe Alpha Dan Beta Di Zeta Kita hanya Masih di bagian Belakang Seperti ini Fungsinya Tentu saja Lebih aman Nyaman Ketika Untuk Mengetahui Saat pengereman Di belakang Mobil kita Seperti itu Kemudian kita ada Black Garnish Ini Kesannya Sangat sporty Sekali Sangat SUV Dan sangat Kokos Seperti itu Kemudian Di bagian Bawah Lagi Kita bisa Lihat disini Seperti Samping Dan depan Tadi Tentu saja Ya kan Itu Yaitu Garnish Rear bumper Dengan warna Yang lagi-lagi Sangat Pas Banget Yaitu Warna Silver Agak Grey Kalau saya Menyebut Seperti itu Kemudian Ada dua titik Sensor Parkir Dua titik Sensor Parkir Ini Dimiliki Di XL7 Tentu saja Dua sisi Titik Sensor Parkir Ini Ada bunyi Buzernya Bisa Dinyalain Atau Dimatikan Di Tombol Setir Seperti itu Ini ada di tipe Alpha dan Beta Di Zeta Kita belum Seperti itu ya Kita akan maju ke bagian Berikutnya kita akan Membahas lagi Tentang keamanan dan Keselamanan dari Suzuki XL7 Series Yang pertama Suzuki XL7 Ini Sudah memiliki Sistem ABS Apa itu ABS Anti-lock brake system Anti-lock brake system Ini berfungsi Menghindari Terkuncinya Ban Ketika Mengelakukan Remen dada Suddenly Seperti itu Dan ini Tidak akan Terjadi Oversteer Seperti itu Sudah ada Di XL7 Kemudian Sudah memiliki EBD Electric Brake Distribution Artinya Apa Ketika Melakukan Pengreman Dia akan Menyebar Dia akan Menyebar Masanya Di semua Ban Jadi lebih Lebih Safety tentu saja Ketika melakukan Pengreman Seperti itu Kemudian Sudah ada ESP Yaitu Electronic Stability Program Ini di tipe Alpa Yang tentu saja Alpa dan beta Itu untuk Pengreman lebih Stabil Dan terjadi Teknologi ini Tidak over Steer Seperti tadi Tidak over Steer itu Sudah ada Namanya ESP Seperti itu Kemudian Hilt Hold Control Hilt Hold Control Ini adalah Istilahnya Menahan Ketika tanjakan Atau ada Pemacetan Kita berhenti Sejenak Disitu Ada spare Waktu sekitar 3 detik Disitu Mobil otomatis Tidak akan Mundur Itu sudah Dimiliki Di tipe Alpa Yang Matic Tentu saja Kemudian Platform Dari Suzuki XL7 ini Adalah sudah Dengan Platform Heartage 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 Ini adalah Desain dengan Stainless Lebih ringan Lebih kuat Dan tentu saja Lebih irit Bahan bakar Seperti itu Kemudian Ada namanya Tag body Tag body Ini untuk Meredam Semua getaran Yang ada di mobil Tentu saja Lebih kokoh Dan menyebar Semua tenaganya Ketika Mobil itu Berkendara Seperti itu Kemudian ada Pedestrian Protection Pedestrian Protection Itu Di sisi depan Seperti ini Dia untuk Melindungi Mohon maaf Ketika ada Kecelakaan Ada tabrakan Atau kita Menabrak Orang itu Sudah Diminimalisasi Diminimalisasi Dengan adanya Pedestrian Protection Kita masuk Ke bagian Dalam sedikit Kita memiliki Isofix Isofix Ini adalah Pengait Pengait Di sebelah sana Pengait Untuk Anak-anak Seperti itu Isofix Jadi Isofix Ini Memang Sudah Ada Di Tipe XL7 Tentu saja Isofix Ini Berfungsi Untuk Child Safety Ini Sudah Standar Iso Tentu saja Dan Itu Sangat Aman Dan Nyaman Kemudian Disini Ada Namanya Lock Kecil Atau Disebut Dengan Chill Proof Door Lock Artinya Apa Ketika kita Menglock Disini Mobil Tidak Akan Bisa Dibuka Dari Dalam Ini Sangat Safety Untuk Anak Yang Kadang Sering Buka Buka Mobil Seperti Itu Kemudian Berikutnya Adalah Drive Passenger Safety Reminder Di Dalam MID Di Setir Bagian Mobil Itu Akan Ada Reminder Ketika Si Penumpang Belum Menggunakan Seatbelt Akan Ada Bunyi Bibi Itu Untuk Reminder Bahwa Anda Saatnya Memakai Seatbelt Seperti Itu Kemudian Sat Impact Beam Jadi Di XL7 Memiliki Sat Impact Beam Di Sebelah Kanan Dan Kiri Sat Impact Beam Adalah Untuk Meredam Mohon Maaf Ketika Ada Kecelakaan Dari Samping Ketabrak Segala Macem Sini Ada Besinya Jadi Sangat Safe Dan Aman Seperti Itu Oke Kemudian Di Bagian Dalam Tentu Saja Sudah Dilengkapi Dengan Dual SRS Airbag Artinya Apa Sudah Sangat Aman Bagian Depan Ketika Ada Kecelakaan Airbag Langsung Mengembang Tentu Saja Seperti Itu Sangat Sangat Fitur Yang Sangat Banyak Sekali Di Sisi XL7 Yang Harus Kita Ketahui Bersama Kemudian Berikutnya Kita Akan Masuk Ke Bagian Interior Baik Berikutnya Kita Akan Memasuki Interior Suzuki XL7 Series Mari Oke Yang Pertama Disini Adalah Tentu Saja Black Interior Color With Carbon Fiber Pattern Jadi Disini Pattern Colornya Hitam Memiliki Kesannya Lebih Sporty Dan Benar Benar Sangat Sporty Nyaman Bangga Tentu Saja Seperti Itu Kemudian Di bagian Steer Kita Sudah Dishape Artinya Sudah Seperti Huruf D Ini Beda Baga Dari Yang Lain Lebih Mudah Dipegang Sangat Nyaman Dan Aman Dengan Leader Seperti Ini Di Tipe Alpha Dan Beta Sedangkan Di Tipe Zita Masih Uretin Seperti Kemudian Kemudian Berikutnya Adalah Star Stop Engine Jadi Star Stop Engine Ini Ada Di Tipe Alpha Dan Beta Ini Menyalakan Mobil Tanpa Kunci Tentu Saja Bisa Saya Contohkan Di Tipe Matic Tinggal Ditekan Apa Namanya Rem Kemudian Kita Pencet Seperti Ini Maka Otomatis Mobil Akan Menyalah Seperti Itu Oke Ini Star Stop Engine Ini Hanya Ada Di Tipe Alpha Manual Seperti Itu Lebih Memudahkan Untuk Pengendara Saat Menyalakan Mobil Atau Memandikan Mobil Tentu Saja Seperti Itu Lebih Aman Dan Nyaman Kemudian Berikutnya Adalah Kita Ada Audio Switch Control Disini Bisa Saya Contohkan Seperti Ini Jadi Audio Switch Control Disini Volume Disini Disetir Disini Ditipe Alpha Dan Beta Memudahkan Si Pengendara Untuk Memilih Apa Yang Dia Suka Volume Atau Radio Atau Apapun Disini Tanpa Menganggu Aktifitas Mengendarai Si Driver Seperti Itu Lebih Aman Lebih Nyaman Dan Memudahkan Pengendara Saat Ingin Memilih Lagu Atau Mode Yang Dia Pilih Seperti Itu Kemudian Ada Hands Free Phone Control Disini Ketika Handbox Sudah Dikonekkan Ke LCD Yang Ada Fitur Di Suzuki XL7 Baik Di Semua Tipe Disini Ada Volume Control Untuk Mengangkat Dan Menutup Telepon Sehingga Bisa Mendengar Di Seluruh Kabin Dan Bisa Membalas Suara Tersebut Di Seluruh Kabin Ini Hanya Ada Di Alpa Dan Beta Seperti Itu Kemudian Berikutnya Adalah Ventilated Cup Holder Saya Matikan Ventilated Cup Holder Disini Adalah Fitur Dimana Minuman Atau Makanan Mungkin Yang Ingin Didinginkan Untuk Dimakan Lagi Nanti Disini Ada Tempatnya Jadi Kayak AC Istilahnya Kulkas Kalau Saya Ngomong Jadi Cup Holder Ini Untuk Mendinginkan Minuman Yang Ada Disini Jadi Lebih Aman Lebih Nyaman Dan Lebih Memudahkan Pengendara Atau Driver Atau Penumpang Untuk Meminum Mengkonsumsi Makanan Mereka Lagi Seperti Itu Kemudian Berikutnya Adalah AC Digital Auto Climate With Heater Di AC Ini Saya Contohkan Seperti Ini Di AC Yang Yang Di Tipe Alpha Dan Beta Sudah Ada Heater Jadi Heater Ini Berfungsi Untuk Menghangatkan Seluruh Ruang Kabin Ketika Di Luar Sedang Cuaca Dingin Seperti Itu Dan Sudah Auto Di Sini Heater Hanya Berada Di Tipe Alpha Dan Beta Di Zeta Belum Sangat Memudahkan Sangat Membuat Udara Dalam Kabin Atau Pengendara Semua Terasa Nyaman Seperti Itu Kemudian Berikutnya Adalah Power Outlet 12 Volt Disini Ada Di First Row Second Row Dan Third Row Itu Di Tipe Alpha Dan Beta Di Tipe Zeta Cuman Ada Di Baris Pertama Dan Baris Kedua Oke Kemudian Kita Di Drive Seat Hike Adester Ini Di Tipe Alpha Dan Beta Kita Bisa Mengatur Ketinggian Dan Kerendahan Istilahnya Seperti Itu Di Bagian Steer Ini Memudahkan Dan Membuat Nyaman Si Driver Karena Kan Beda-beda Kadang Posturnya Jadi Lebih Nyaman Dan Lebih Aman Tentu Saja Oke Berikutnya Kita Ada Window Jam Protection Window Jam Protection Ini Mengantisipasi Ketika Tangan Kita Ada Di Luar Sedikit Atau Ada Barang Apapun Dia Otomatis Berhenti Lebih Safe Lebih Aman Dan Lebih Nyaman Mengurangi Risiko Hal terburuk Apapun Itu Kemudian Berikutnya Adalah Meter Adjuster Meter Adjuster Disini Ada Pengaturan Lampu Untuk Mau naik Agak Ke atas Atau Lebih Ke bawah Pandangan Lebih Nyaman Dan Lebih Aman Satu Lagi Di Tipe XL7 Ini Sudah Dilengkapi Dengan Tilt Steering Memudahkan Seperti Saya Misalnya Seperti Ini Dengan Tinggi 183 Pas Seperti Ini Lebih Memudahkan Lebih Aman Dan Lebih Nyaman Seperti Itu Kemudian Berikutnya Master Cluster MID Atau Disabur Dengan Multi Information Display Kita Bisa Lihat Betapa Lengkapnya Di Sosok XL7 Kita Bisa Lihat Bareng Disini Disini Seperti Ini Pintu Kebuka Small Low Full Seperti Itu Kita Beberapa Fitur Di MID Yang Benar Benar Lengkap Memudahkan Si Pengendara Untuk Mengetahui Kondisi Mobil Dan Saat Dia Pengendara Seperti Torsi Power Ada Disitu Kemudian Akselerasi Dan Rem Kemudian Lagi Jam Tentu Saja Average Full Ekonomi Rata Bahan Bakar Keluar Drafting Time Dan Masih Banyak Lagi Seperti Oke Kemudian Kita Kelari Ke Head Unit Dulu Head Unit Disini Luas Banget Atau Lebar Banget Karena Sudah 8 Inci Dengan Fitur Yang Sangat Lengkap Disini Kita Semua Bisa Memilih Apapun Yang Akan Kita Gunakan Disini Radio Bluetooth Connection Segala Macem Kita Ada Semua Di LED Head Touchscreen Yang Sudah 8 Inci Kemudian E-Mirror E-Mirror Ini Fitur Terkeren Yang Ada Suzuki XL7 Alpha Tentunya Alpha Aja Beta Dan Zeta Belom Disini Kita Bisa Merekam Kejadian Apapun Dengan Fitur SD Dengan Kapasitas 64 Gigabyte Tentu Saja Depan Belakang Ada Pengaturan Disini Semua Bisa Kita Rekam Kejadian Apapun Saat Kita Berkendara Sangat Memudahkan Dan Sangat Aman Untuk Si Pengendara Suzuki XL7 Oke Kemudian Kita Ke Center Amres Nanti Sama Wantos Folding Juga Di Belakang Kemudian Yang Paling Penting Sekarang Kita Adalah Untuk Fitur Keamanan Dan Kenyamanan Dari Si Pengendara Saya Masuk Disini Kita Disini Ada Yang Disebut Mont Disini Ini Adalah Wantos Ketika Kita Pegang Seperti Ini Memudahkan Sekali Untuk Baris Penumpang Ketiga Masuk Seperti Itu Oke Kemudian Ada Lagi Yang Disebut Disini Amres Di Amres Ini Selain Di Pertama Kita Juga Ada Di Amres Kedua Amres Reclining Dan Sliding Kita Juga Ada Semua Memang Pengaturan 60 40 Juga Bisa Oke Sangat Nyaman Dan Sangat Aman Double Bower Tentu Saja Kita Masuk Ke Rol Ketiga Dimana Untuk Bagian Bagasi Terutama Kita Ketika Mau Isi Banyak Barang Kita Bisa Mengaturnya Di 50 50 50 50 Bisa Sangat Rata Memudahkan Sekali Untuk Mengisi Banyak Barang Tentu Saja Seperti Itu Si Sangat Data Ada Juga Tambahannya Lagi Untuk Beberapa Fitur Tempat Yang Bisa Kita Pergunakan Sangat Memudahkan Dan Sangat Nyaman Untuk Mengisi Atau Mendarai XL7 Ketika Memuat Banyak Barang Seperti Itu Kemudian Kita Ke Leg Room Dan Head Room Ini Paling Final Saya Pikir Karena Ini Mempengaruhi Tentang Kenyamanan Dari Si Pengendara Contohnya Saya Dengan Tinggi 183 cm Sorry Bagaimana Ketika Saya duduk Di Shift Kedua Apakah Lightroom Sempit Ternyata 183 cm Dan Masih Sangat Longgar Sangat Nyaman Seperti itu Kita Coba Di Baris Pertama Oke Masih Sangat Luas Sangat Nyaman Headroom Juga Masih Sangat Luas Seperti itu Oke lah Terakhir Lagi lah Kita Masuk Ke Seat Ketiga Seat Ketiga Oke Oke Saya Masuk Dan Masih Sangat Nyaman Dan Tentu saja Ini Masih Bisa Disyuting Reklinenya Seperti Sini Bisa Sampai Seperti Ini Dan Ya Feel good Masih Sangat Bagus Seperti itu Fitur XL7 Di Bagian Interior Sangat Lengkap Dan Sangat Nyaman Oke Kita Pakai Apa sih Mesin Suzuki XL7 Berikut ini Oke Finally Kita Berbicara Tentang Mesin Apa Yang Dipakai Oleh Suzuki XL7 Series Bisa Kita Lihat Disini Suzuki XL7 Series Sendiri Menggunakan Kode Mesin K15B Yang Artinya Adalah 1500 CC Atau Lebih Tepatnya 1462 Ini Bobot Lebih ringan Responsif Floor Space Lebih Luasa Tidak Ada Gardan Jadi Tenaga Itu Semua Disalurkan Di Bagian Depan Tanpa Perantara Ke Belakang Dulu Jadi Tenaga Lebih Terjaga Disini Penggerak Roda Depan Lebih Irit Lebih Lincah Dan Lebih Responsif Seperti Itu Terima Kasih Saya Aston Dari Suzuki Sumber Baru Jogja SPWA Dari Saya Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Yaruki Terima Terima kasih telah menonton